Pertemuan kemarin tidak lebih dari situ, sebelumnya sudah selesai itu. Jadi permasalahan anak-anak sebenarnya sudah dibahas. Pertemuan kemarin, pertemuannya di inisiasi Dila. Makanya ada Tendi, terus kita ajak Roy juga, ada Nana, ada Riri, terus ya Bekti juga gitu loh. Jadi banyaknya kemarin yang kita, jadi sudah lama tidak ketemu kan? Setelah hampir dua minggu, kemarin ketemuan Dila sama Bekti, ya bahas semuanya gitu loh. Jadi sebenarnya mereka ini baik-baik aja. Ya maksudnya untuk menyelesaikan permasalahan percara ini baik-baik aja. Tidak ada yang musuhan, ribut. Kenapa? Karena pada prinsipnya, dari awal kan saya sudah sampaikan. Bahwa mereka berdua ini sepakat, kalau masalah tersakiti, dua-duanya tersakiti, bukan salah satu. Bukan Dila tersakiti atau Bekti tersakiti, dua-duanya tersakiti. Tapi kami dari pihaknya Bekti sama Dila ini yang paling utama, jangan sampai anak-anak yang tersakiti. Nah pemberitaannya kemarin sudah mulai ngaco nih, maksudnya penyerang salah satu pihak, ya paling banyak Dila lah. Contoh satu, masalah sumbangan terkait Rafi Ahmad. Memang Bekti kan memang orangnya kan memang ya suka bercanda, dan ingatannya kan belum pulih benar gitu loh. Jadi pada waktu kemarin tunjuknya, itu dia seperti itu, itu hanya bercandaannya dia aja sebenarnya. Sebenarnya yang terjadi, Bekti tuh tahu. Waktu terima uangnya, dipakai buat apa, dan pada saat terima uang dari Rafi pun, itu sudah dikonfirmasi ke Rafi. Justru ada videonya, ada buktinya bahwa Dila sama Bekti ngucapin terima kasih ke Rafi. Rafi juga seperti itu, jadi nggak bener lah kalau uang itu dipakai, apa katanya kemarin beritanya, dipakai buat Dila, bukan apa, Bekti nggak tahu, itu nggak bener. Memang dia memang lupa. Ya nanya, apa, nanya juga mas, Bektinya emang dalam kondisi sekarang masih belum sehat gitu, jadi emang dia masih source memory saat ini gitu. Bagilah, jika ini alasan krusialnya apa sih yang akhirnya? Kalau krusial kan nggak mungkin sampai rumah tangga dibuka intinya, karena prinsip, bener aku dari 2020 memang udah pening cerai gitu, tapi karena kita coba lagi, ternyata 2000, ya kemarin lah intinya, kayaknya udah nggak bisa, karena prinsip itulah yang kayaknya Mas Buti udah nggak bisa merubah, yaudah artinya lebih baik kita bisa baik-baik, padahal nanti seru-seru saling menyakiti. Bener Madera ada tiga alasan yang sebenarnya, kita nggak tahu tuh tiga alasan dari mana ya? Tiga alasan apa, Maksudnya sih, nggak ngerti lo masanya. Nggak tahu dari mana itu ada tiga alasan. Tiga alasan apa sih, Maksudnya nggak ngerti nggak ngerti nggak? Tadi, tadi itu ada tiga alasan. Tiga alasan apa sih, Maksudnya sih setelah mempertahankan, Maksudnya gitu dulu, ya nanti sekarang? Ya nggak, namanya jalan Tuhan yaudah kita proseskan, namanya kita yang berharap namanya satu pasan hibut nggak ada yang pengen sebenarnya saya juga cerai gitu, nggak ada pengennya. Tapi ini jalan Tuhan ya memang saya harus ngambil jalan ini dulu, ya kita nggak ada yang tahu nanti jalan Tuhan. Kalau memang nanti saya gimana Mas Bukti, kan nggak ada yang tahu. Tapi untuk saat ini memang lebih baik kita berdua, setelah hidup masing-masing, gitu aja. Jadi, Kak, untuk anak-anak sendiri? Tidak, Maksudnya belum sembuh ya Mbak? Tidak, Mbak Pitang, Mbak Netizen yang justru membuling-buling jalan-buling di dalam keadaan satu ini, mungkin mungkin. Ya nggak juga, Mas Bukti bukan ditinggal serontah-rontah sendirian. Saya yakin dia bersama keluarganya yang penuh dengakasih sayang, melebihi saya pastinya. Tapi saya sebagai ibu dari anak-anak saya, pasti saya memikirkan mantan suami saya, atau sebenarnya sekarang masih suami saya, intinya terus. Masih saya pikirin, itu saya masih, anak-anak saya masih nanyain bapaknya, jadi pasti akan selalu saya pikirin. Sudah, Pak, komunikasikan dengan anak-anak? Udah, anak-anak awalnya sedih, tapi sekarang dia kayak, ya udah, kita move on, kita bilang, dua-duanya daripada kita bersedih hati. Jadi, Buna sama ayah memang berpisah, masalahnya di kita, tapi-nya kalian tetap anaknya ayah sama Buna. Ntar kalau ada waktu, kita ketemu bareng-bareng berdua, kayak biasa aja gitu. Jadi mereka nggak ngerasa kosong tanpa ayah. Beri rata-rata, apakah benar asuransi itu menjadi salah satu kewicu, apisah, Buna? Enggak lah, kalau asuransi, Mak, memang itu, Mak, udah kesalahan ini aja, kesalahan Mas Buti-nya, kan. Banyak. Masalahnya, asuransi, Mak, ya, intinya, Mak, asuransi, kalau salah satunya, kan, memang belum, apa sih, belum saatnya Mas Buti dipakai, gitu, kan. Harusnya satu tahun, tapi ini baru enam bulan. Jadi, terus tiba-tiba mungkin, ya, mohon maaf, agent-nya atau apanya nggak ngerti, dia tidak bersama nolong. Bukan salah, Mas Buti-nya, kalau bukan Mas Buti-nya, itu bukan. Jadi, pertemuan kemarin tidak lebih dari situ. Sebelumnya sudah selesai, itu. Jadi, permasalahan anak-anak, sebenarnya sudah dibahat. Kemarin itu lebih kepada, ya, curhat aja terkait dengan pemberitaan, isu-isu yang nggak benar di luar. Makanya saya minta tolong ya, pada, saya nggak ngerti, blogger apa, influencer atau apa, netizen, yang nggak tahu permasalahan, jangan menggiring masalah ini jadi seolah-olah seperti apa, menyalahkan Dila atau menyalahkan Bekti, itu nggak benar, jangan. Saya tahu, dan masyarakat harusnya tahu, mereka melakukan Bekti itu untuk kepentingan mereka, keuntungan mereka, bukan untuk kepentingan Dila atau Bekti. Kalau bilangnya, aduh kasihan Kak Bekti, ini segala macam, nggak ada, itu kepentingan mereka, mereka yang dapat untung. Tidak ada. Kenapa? Karena mereka berdua ini, Bekti dan Dila, itu sebenarnya lebih menjaga perasaan anak-anak. Jangan sampai anak-anak tersakiti. Kenapa harus baik-baik? Karena untuk anak. Jadi jangan kalian yang bikin hancur semuanya, gitu loh. Justru netizen-netizen sama, sama, apa, influencer-manager yang nggak benar, itu yang ngomong-ngomong, itu yang nggak benar. Itu yang malah merusak pemberitaan dan merusak anak. Ingat, bagaimanapun Dila itu adalah ibu dari anak-anak. Jangan kalian nggak tahu permasalahan, tapi kalian menggiri masyarakat untuk menyerang Dila. Karena saya sendiri dari pihak Bekti, tidak ada seperti itu. Mereka baik-baik saja. Yang mereka utamakan ada urusan anak. Tolong bantu, kita doakan saja mereka baik-baik. Itu saja. Mereka harta gondok ini sudah disepakati dulu? Tidak ada, ngomong gondok ini itu sudah jauh sebelumnya, jadi nggak ada permasalahan oleh itu. Kalau itu kan, kalau rumah mau dijual segala macam itu, kesepakatan mereka berdua. Jadi tidak adalah, bukan Dila juga yang mau itu dijual apa gimana. Nggak, kemarin kita tawarkan kok. Apa mau seperti apa, kata Bekti sendiri juga setuju. Maunya, udah, kita jual aja bun, kita pindah. Namanya, semuanya, sesuai kesepakatan mati-mati, terus kita berdua baik-baik saja. Tidak ada masalah, enggak ada pertikaan, enggak ada. Berilah ke masalah, ingin murah-murah salah mungkin sejauh ini sejauh ini. Mungkin dong, sekarang udah enggak ada umurnya. Nanti umurnya masih basing. Nanti umurnya jadi masing-masing. Batal dong, orangnya enggak mau dong artinya. Apalagi, tadi masalah Raffi udah clear, jadi masalah donasi itu clear. Dila tidak ada pake, ini saya ingatin, tidak ada satu rupiah pun ini pake Dila. Dan itu udah clear. Boleh tanya sama Bekti. Buktinya ada, memang Dila ini, saya kaget juga kemarin sama Bekti, sama Tendi. Dia rapi banget, sampai yang nyumbang siapa tercatat dengan rapi. Dan uangnya juga kemana-kemana ada buktinya. Jadi tolong, jangan bikin fitnah lagi. Kalau ada yang bikin fitnah, saya akan ambil langkah hukum. Itu perintahnya Bekti. Ingat ya, Bekti tidak mau Dila disakitin juga. Itu Bekti ngomong-ngomong saya. Udah, saya udah catat. Ada beberapa nama itu. Kita akan lihat, masih seperti itu juga. Lihat aja. Berarti angkanya bukan 1,5 M ya, Kak? Tidak ada, cuma 50 juta. Dan Raffi. Belum ada kan tidak dijelasin bahwa proses ini tetap berjalan. Kita lihat ke depan seperti apa. Gak ada yang gak mungkin kan. Hari, misalnya nanti juga putus. Misalnya bisa. Tahu-tahu 6 bulan, 3 bulan lagi mereka kebalikan, gak ada yang bau. Itu jalan Tuhan lah. Ya? Oke?